this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel Aetensei sebelum nontonnya lupa di subscribe, karena subscribe video gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya, biar gak ketinggalan sama update-updatean mimin klik lainnya jangan di skip, ojajan mimin, oke ini mimin dabbling aja ya guys cepat, ambil busur dari anak panahmu naiki tembok dengan cepat, katanya gitu guys aku pikir aku akan bersenang-senang musim dingin ini ayo jalan hei, kemana mereka pergi mencurigakan kedua laki-laki ini terlihat sangat aneh aku rasa aku belum pernah melihat mereka di suku yuzu curiga nih guys sama kedua laki-laki tadi mungkinkah iju kenapa kamu masih disini cepat pergi dan bersembunyi kalau tidak akan berbahaya jika serigala datang kata jono nih guys jono jono aku baru saja melihat dua orang yang mencurigakan tidak seperti orang dari suku kita mereka pergi ke sana katanya gitu guys itu jalan ke gudang bagaimana mungkin seorang pergi ke gudang saat ini ibu pasti sudah mengatur seorang untuk berjaga di sana ada yang aneh katanya gitu guys izu aku akan pergi dan melihat-lihat kamu kembali dengan cepat katanya gitu guys tunggu sebentar izu jono berjanjilah padaku kamu harus berhati-hati bena masih tertidur sejak terakhir kali dia menggunakan sihirnya dan aku tidak bisa membantumu sekarang globong minatan sangat berbahaya aku hanya bisa menonton tanpa daya katanya gitu guys jadi si izu gak bisa bantuin karena si benanya udah kehabisan kekuatan pas melawan suku jengku sebelumnya guys jadi dia istirahat sejenak jadi belum bangun sampai sekarang izu jangan khawatir aku akan kembali dengan sehat katanya gitu guys jangan berbohong padaku kapan aku berbohong padamu izu untukmu untuk suku kami akan menang katanya gitu guys aku percaya padamu tempatkan panah katanya gitu guys ini sampai malam jadi dia bertarung seharian nih mereka semua di malam hari kawanan binatang tidak berhenti menyerang dengan agresif emang kadang binatang liar kalau malam-malam jadi makin banyak terus tembakan jangan berhenti katanya gitu jangan lupa tembok kota tidak bisa menghentikan semua binatang buah dan garis pertahanan suku terus mundur jadi binatang buah akhirnya bisa masuk nih guys perang brutal ini berlangsung sepanjang malam akhirnya kawanan binatang itu mundur dengan senggan setelah pajar selamat menikmati 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 jangan lupa di subscribe like dan komen selamat menikmati